Assalamualaikum Sobat Tanah Airku, kabar dari luar negeri. Sudah tiga minggu gunung berapi La Palma semburkan lava panas. Menurut aparat Sepanyol, sebuah lava berpotensi menyebabkan kerusakan telah muncul. Video Institut Geologi Spanyol, IGS, memperlihatkan bongkahan lava sebesar rumah tiga lantai menggelinding. Bongkahan lava ini terseret oleh sungai lava dalam kecepatan tinggi. Muntahan lava tersebut disebabkan oleh runtuhnya corong lava yang menjadi tanggul lava di area lubang gunung yang menjadi titik meletusnya gunung api La Palma. Institut Volkanologi Kepulauan Kanari mengungkap lava sepanas 1240 derajat Celcius ini telah menghancurkan rumah-rumah terakhir di desa Todukwe. Eruksi tiga pekan ini memunculkan daratan baru setelah lava panas sentuh air samudera Atlantik. Menurut pemerintah setempat lava yang sangat dahsyat ini telah membentuk sebuah daratan baru seluas 34 hektare. Kendati demikian para peneliti memperingatkan patahnya daratan baru ini yang bisa menimbulkan ledakan emisi gas dan ombak besar. Aisyah Syakila Tanah Airku melaporkan.